hai 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 Oke guys coba lagi bareng gua disini di channel rap legisya so untuk di video ini gua bakal review shader spek untuk Minecraft versi 1.18 Minecraft mbcp ya so Oke kita lihat dulu untuk shader nya ada tiga xc seterusnya kita langsung aja di sini nah ini dikisi untuk seters pertama yang di atas hspe versi 9.25 yang kedua yaitu adalah logical misty shader yang terakhir cspe versi 3.0.0 Oke so and ya untuk shader siang ke-3 csp kemarin yang saya udah kasih buat tutorialnya bisa saya belum belum review bagaimana sederhnya untuk versi 1.18 nya adanya saya buat konten aja untuk sederh sini di sekarang ini untuk review sederh spek versi Minecraft versi 1.18 ya oke sebelum kalian menonton dulu lanjut saya harapkan selain sudah mensupport channel saya dengan mengklik subscribe and like dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman Anda dan jangan lupa juga tuh boleh gesa link ada di deskripsi ya guys ya oke kita langsung aja review setersnya ya guys ya Oke guys ini dia untuk sederh HSPE versi 9.25 ya dan oke di sini lihat ya guys ya waduh mata banget guys guys gila ini sih ini ya guys ya saya dress yang bener-bener ultra nih guys ya soalnya alet ya guys ya saya gerak ada-ada ngelak ya guys ya atau gimana gitu ya guys ya nah ini oke lihat ya untuk kawannya seperti Minecraft MCPC guys ya sederhnya 11-12 ya guys ya untuk kawannya Nah untuk airnya seperti ini dan oke untuk bayangannya Aduh oke untuk bayangannya Aduh oke untuk bayangannya seperti itu ya guys ya bayangannya oke seperti itu untuk bayangannya dan oke kita bakal hujanin dulu biar apa namanya lihat bagaimana efek hujanin ya guys ya oke guys ide dia untuk apa hujannya seperti ini ya guys ya gila ini mata banget loh guys ya ih what the hell man wah guys ini sumpah kayak asli loh hujannya loh itu becek-becekannya guys Ikea asli lihat dong nih saya zoom lagi ya nusir iwah kening lag parah sih guys sumpah waduh bener-bener ultra banget ini seterusnya untuk kawannya ya guys ya lihat ya guys ya wih mantep banget loh oke asli dunia nyata guys gila hati guys ya untuk menabuh-abunya tuh becek-becek percikan air ya guys ya seperti itu ih gila mata banget guys ya oke ini saya nggak tahan lagi ya guys untuk lagnya saya bakal ini dulu saya bakal ubah ke malem dan bagaimana untuk malamnya guys ya oke kita langsung aja ke mode malamnya ya guys ya oke guys ya seperti ini untuk mode malamnya ya guys ya lihat ya guys ya untuk mode malamnya no lama-lama gelap ya guys ya seperti ini ini nggak kalah bagus juga ya guys ya untuk mode malamnya ini bener-bener matemat ya guys ya untuk shaders kali ini ini super Ultra kak Ultra Super Ultra Super Ultra atau Ultra 2 nggak tahu ya guys ini soalnya ih mantep banget guys ya Nah untuk kalian yang device-nya di bawah atau di device-nya low-end jangan dipakai bisa karena ini bener-bener Ultra ya geshop seperti kayak MC PC bisa 11-12 ya kesennya asetnya oke seperti itu ya bisa untuk malamnya dan oke seperti ini dulu untuk shaders HSP versi 9.25 kita langsung aja ke shaders yang kedua ya guys ya Oke guys so ini dia untuk shaders yang kedua yaitu adalah logical misty shaders ya guys ya so oke untuk di shaders kedua ini nih lumayan ringan ya guys ya untuk shaders shaders yang kedua yang kedua ini dan lihat guys gila mataharinya bulat banget ya guys ya bentuk awalnya rada-radap pudar gitu nih kayaknya sih versi low-nya ya guys ya kayaknya tapi tetap juga sih ini ada versi low-nya atau ultranya enggak tahu juga so oke dia guys untuk shaders le-les le-le-le jikal misty shaders ya ya guys ya Oke dan Yap untuk cahayanya lumayan terang ya guys ya dan juga untuk cahaya keblok atau bayangan bloknya itu rumah-rumah HP lumayan agak ada ya bisa tapi dilihat sih kayak enggak ada gitu tapi enggak apa-apa ya bisa tapi sekian sedikit doang sih kelihatannya guys ya oke dan ini untuk airnya ya ya guys ya lihat guys ya airnya ih mantap juga ya guys ya enggak kalah jauhnya ya guys ya kayaknya nih kayak kayak menurut saya kayaknya ini up sama air yang seters yang pertama itu warna doang bisa bedanya kalau yang di felt saja pertama itu warnanya uh biru tua ini kayaknya biru kekerman gitu ya guys ya itu itu menurut saya kayaknya seperti itu tuh tapi ini airnya juga lumayan berat rada-rada lag juga Oke seperti itu ya guys ya untuk pagi harinya air dan awannya serta mataharinya bisa Oke kita bakal ke mode hujannya bagaimana ya guys ya Oke guys seperti ini ya bisa untuk mode hujannya guys ya Wih bener-bener banget ya bisa untuk mode hujannya dan Yap beda ya bisa untuk seters pertama itu beda jauh banget kalau seters pertama ke Ultra banget jadinya enggak ada efek-efek beceknya ataupun percikan airnya ya bisa tapi ini juga lumayan banget ya bisa untuk efek apa namanya kabutnya dan awalnya juga bisa part ini untuk mode hujannya yang turun itu ya default sih kayaknya tapi nggak apa-apa ya guys ya oke kita langsung aja ke mode malamnya ya ke siap Oke guys seperti ini dia guys ya untuk mode malamnya bener-bener eh apa ya kayak ya seperti mode malam biasanya ya tapi di sini detiknya untuk bulannya bersinar terang banget yang bisa dilihat dan juga di atasnya awan dan bintang-bintang ada ya guys ya ya ketiknya bintang-bintangnya menerangi awannya jadi jaga terlihat eh agak terlihat apa ya polos banget gitu cita baik nggak terlihat bolos tapi ya dikasih titik terang kayak bintang-bintang gitu bisa Oke seperti ini bisa untuk mode malamnya ini bagus banget ya bisa ini dapat hitam ya ya dari mode sebelum malamnya kali ya guys seperti ini Oke seperti itu ya guys ya Wih mantap-mantap untuk mode balamnya terlihat serem banget juga untuk kita kali ini ya guys ya Oke segitu aja untuk shader spek yang kedua ini kita langsung aja showcase atau review shader pack yang ketiga guys Oke langsung aja oke guys ini dia untuk shader yang ketiga yaitu shader cspe versi titik tiga eh titik eh titik versi 3.0 titik kosong ya guys ya Oke seperti ini gesa untuk baginya ya untuk kawannya ya guys ya mantep banget dan bergerak juga ya guys untuk kawannya ini ya nggak jauh beda ya guys ya untuk kawannya sama seperti shaders yang pertama oke untuk mataharinya Oke mantep banget saya bulat dan kita bakal kata seni kayaknya kabutnya lumayan iya lumayan rada ini ya guys ya gitu dengan pemanggangan kita misalkan nah render destinnya kecil jadinya hati-hati ya bisa kalau misalkan pakai secara seder sini jangan pakai render distance yang sekecil jadinya so oke kayaknya kata apa katanya dalam maksudnya bakal kabutnya bakal menutupi apa ya ke menutupi ini aja ke pemandangan kita disini jadinya kabut semua bukan ada misalkan render di sender destinnya kecil ya guys ya oke ngapain saya ngomongin kabut render di sender destin ya Astaga ini saya kan pen review sokes ya guys ya aduh nggak apa-apa ya guys ya untuk ngasih tau kalah ke kalian aja oke dan Yap Indi untuk awan dan ininya paginya kita bakal ke air bagaimana untuk airnya ya guys ya Oke seperti ini guys untuk airnya nah untuk airnya ini ya guys ya gelombang airnya tidak terlihat tapi misalkan kita deket terlihat ya guys ya untuk gelombang-gelombangnya ya guys ya lihat aja ya gelombangnya halus banget ya guys ya nggak kelihatan ada ada gelombangnya gitu untuk airnya Oke seperti ini ya guys ya Nah untuk warnanya ini sama banget vel vel apa seders ini ke seders yang ini yang pertama itu sama banget ya guys ya warna airnya Oke seperti itu itu bisa untuk airnya dan mode pagi dan awan dan mataharinya kisah Oke kita langsung aja ke mode hujannya ya kisah Oke guys itu dia untuk mode hujannya waduh di lebih kabut lagi kisah dari mode siangnya tapi it's ok 6 juga hujan kalau dirilaf sama bisa seperti ini hujannya kisah kabut gitu oke bagus banget bisa untuk hujannya dan untuk enggak ada ini ya guys ya efek peceknya enggak ada ya guys ya Oke seperti itu kisah untuk hujan yang turun sama persis kodifol kayaknya bisa oke mantap-mattah bisa untuk mudah hujannya terlihat real life real banget untuk di untuk mode hujannya kabut-kabut gitu dan ya gitu ya kisah wawannya juga ya bisa sama mode apa kabutnya ya wawannya juga maksudnya hujan gitu ya kisah wawannya kayak seperti itu nah oke untuk mode hujannya seperti ini kita langsung aja ke mode malamnya guys ya Oke guys ini dia untuk mode malamnya waduh guys ini lebih serem dari mode tadi ya guys ya Astaga tapi it's ok weh juga saya desek isya Oke nanti gede ya untuk ya sedersnya CSP versi 3.0.0 untuk mode malamnya guys ya Nah ini dia untuk mataharinya ya udah terbenam ya guys ya laca kisah untuk bulannya sudah mau naik kisah seperti itu kita langsung aja kebawah tadi kayaknya karena tadi terlalu kabutnya terlalu banget tapi lama-kelamaan kabutnya hilang Oke seperti ini ya guys untuk mode malamnya ya kisah untuk saya dari CSP versi 3.0.0 ya kisah Oke semuanya sudah saya showcase ya kisah kita langsung aja ke lausing ya kisah Oke sampai disini dulu untuk review shaders terus atau showcase shadersnya ya kisah tiga-tiganya bagus semua enggak ada yang jelek ya kisah Oke semoga kalian terhibur dan bermanfaat juga untuk shadersnya dan Oke jangan lupa juga untuk mensupport channel saya dalam mengklik subscribe and like dan itu jangan lupa juga untuk share ke teman-teman anda dan jangan lupa juga untuk folergiaznya klik enkel deskripsi kesya Oke sampai jumpa dinнять ke konten atau next video guys ya and bye-bye bye-bye